selamat menikmati Terakota adalah situs peninggalan sejarah ternama yang berasal dari kebudayaan A. Andes, B. Mesir, C. Lembah Sungai Huangho, D. Romawi, E. Inka Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu apa itu Terakota? Terakota adalah kumpulan koleksi dari 8.099 Terakota berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli yang terletak di dekat makam dari kaisar pertama dinasti Qin, Qin Shi Huang Tokoh prajurit itu ditemukan pada tahun 1974 di Lintong Distrik, Xi Yan Provinsi Shanxi oleh para petani lokal Terakota dibangun tahun 210 sebelum masehi sampai 209 sebelum masehi sebagai bentuk seni pemakaman dengan maksud untuk melindungi kaisar Qin sesudah kematiannya Pada tahun 1987, bangunan ini diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO Terakota merupakan situs peninggalan sejarah ternama yang berasal dari kebudayaan lembah sungai Huangho Jadi, jawaban nomor 91 adalah C. Lembah Sungai Huangho Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 92 Peleburan kebudayaan di wilayah Kanada tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang dibawa pada awalnya Lazim disebut dengan A. Akulturasi B. Asimilasi C. Mosaik Budaya D. Mangkok Salat E. Kuali Peleburan Untuk mengetahui jawaban nomor 92 Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu akulturasi, asimilasi, mozaik budaya, mangkok salat, dan kuali peleburan Secara umum, akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru namun unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada Kemudian, asimilasi Asimilasi adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru Kemudian, mozaik budaya Bahasa Perancis La Mosaique Culture Canadienne Adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan percampuran etnis, bahasa, dan budaya yang ada pada masyarakat Kanada Kemudian, mangkok salat adalah merupakan produk budaya masyarakat Amerika Serikat yang mereflesikan keanekaragaman Terakhir, wali peleburan adalah metafora untuk masyarakat heterogen yang semakin menjadi heterogen elemen yang berbeda melebur menjadi satu Jadi, jawaban nomor 92 adalah C. Mozaik Budaya Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 93 Setelah kedatangan masyarakat Eropa, perubahan berikut manakah yang terjadi pada penduduk asli atau indigenous people Amerika A. Bertambah drastis karena ruto perdagangan dan industri baru B. Berkurang perlahan karena mulai mengenal jenis komoditas pertanian baru C. Tetap sama karena sesungguhnya hanya beberapa pewarga Eropa yang pindah ke sana D. Berkurang drastis karena terjadinya penyakit-penyakit baru E. Berkurang perlahan-lahan karena peningkatan kompetensi lahan Untuk menjawab nomor 93, kita harus mengetahui sejarah hal apa yang terjadi pada penduduk asli Amerika setelah kedatangan masyarakat Eropa Setelah periode penjelajahan yang dilakukan oleh negara-negara besar di Eropa, permukiman pertama didirikan pada tahun 1607 Orang Eropa membawa kuda, sapi, dan babi ke benua Amerika dan membawa jagung, kalkun, kentang, kacang, tembakau, dan labu ke Eropa Lingkuan berpenyakit terbukti mematikan bagi banyak penjelajah dan para pemukim awal menderita penyakit-penyakit baru Dambak penyakit baru bahkan lebih buruk bagi penduduk asli Amerika Terutama penyakit cacar dan campak Banyak sekali penduduk asli yang meninggal Biasanya sebelum pemukiman Eropa berskala besar dimulai Jadi, untuk jawaban nomor 93 adalah D. Berkurang drastis karena terjadinya penyakit-penyakit baru Selain selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 94 Istilah difusi kebudayaan atau cultural diffusion merujuk pada Untuk penjawab soal nomor 94 Kita harus tahu istilah difusi kebudayaan atau cultural diffusion Lebih mengarah kemana Difusi artinya penyebaran Jadi, bisa diartikan penyebaran ide, gagasan, inovasi dari daerah asal ke daerah lainnya Jadi, untuk jawaban nomor 94 adalah C. Persebaran ide atau inovasi dari tempat asalnya Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 95 Wilayah di bawah ini yang mengalami linguistic fragmentation paling besar adalah A. Korea B. Skandinavia C. Kaukasus D. Argentina E. Quebec Untuk menjawab soal nomor 95 Maka, kita harus mengetahui apa itu linguistic fragmentation Dan sejarah wilayah yang mengalami linguistic fragmentation paling besar Linguistic fragmentation adalah Banyaknya jumlah bahasa dan dialek yang digunakan oleh penduduk suatu negara Para ahli geograf abad pertengahan pasti tercengang juga Karena salah satu dari mereka menggambarkan kawasan itu adalah Kaukasus sebagai daerah segunung bahasa Kawasan ini Yang terbentang di pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia Berada di persimpangan benua dan peradaban Sehingga Kaukasus punya sejarah yang panjang dan kebudayaan yang kaya Orang-orangnya terkenal merespek orang yang lebih tua Suka menari dan amat ramah Tetapi, bagi banyak pelancong Hal yang paling menarik dari Kaukasus adalah kelompok etnik dan bahasanya yang sangat beragam Bahkan lebih banyak daripada jumlah bahasa yang digunakan di kawasan Eropa lain Yang sama luasnya Sejarawan Yunani lainnya, yaitu Strabo Menulis tentang 70 suku di kawasan itu Tiap suku punya bahasanya sendiri dan mereka berniaga di Dios Kuria Sekarang kota modern di Sukumi Di Laut Hitam Puluhan tahun kemudian Plinius tua, seorang sejarawan Romawi Menulis bahwa orang Romawi butuh 130 juru bahasa untuk berjual-beli di Dios Kuria Jadi, untuk jawaban nomor 95 adalah C. Kaukasus Slide selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 96 Sistem Informasi Geografi atau SIG Sangat bermanfaat dalam sistem informasi perencanaan Karena memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan seperti A. Memberikan data koordinat saja B. Membuat analisis networking Membuat buffering Menentukan koridor daerah resapan dan lain-lain C. Memberikan informasi spasial dan atribut tentang suatu objek di bumi D. Jawaban A dan B benar E. Jawaban B dan C benar Untuk menjawab soal nomor 96 Kita harus mengetahui manfaat SIG dalam membuat setiap keputusan yang berubah dengan SIG itu sendiri SIG itu kan sebuah sistem yang merupakan kombinasi teknologi digital dengan teknik pemetaan SIG dapat menyediakan berbagai informasi spasial dan atribut serta berbagai macam analisa Mulai dari overlay, networking, buffering, dan lainnya Jadi, untuk jawaban nomor 96 adalah E. Jawaban B dan C benar Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 97 Perhatikan gambar di bawah ini Sistem proyeksi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah sistem proyeksi A. Azimutal B. Merkator C. Transfer merkator D. Zenital E. Konikal Untuk menjawab soal nomor 97 Kita harus mengetahui apa itu proyeksi azimutal, merkator, transfer merkator, zenital, dan konikal Proyeksi azimutal Proyeksi azimutal merupakan Proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik Proyeksi azimutal sering juga disebut dengan proyeksi zenital Selanjutnya adalah proyeksi merkator Adalah proyeksi peta silinder Yang disajikan oleh ahli geografi Flemish dan kartografer Gerardus Pada tahun 1569 Ini menjadi proyeksi peta standar Untuk tujuan bahari karena kemampuannya mempresentasikan garis jalur konstan Yang dikenal sebagai garis rum atau loksodrones Sebagai segmen lurus yang menghemat sudut dengan meridian Proyeksi transfer merkator adalah Proyeksi silinder transversal yang bersifat konform Pada proyeksi ini, secara geometris Silindernya menyinggung bola bumi pada sebuah meridian yang disebut meridian sentral Atau meridian tengah Proyeksi transfer merkator adalah Proyeksi yang memilih ciri-ciri silinder transversal Konform dan menyinggung Pada proyeksi ini, secara geografi silindernya menyinggung bumi Pada sebuah meridian yang disebut meridian sentral Pada meridian sentral, faktor skala K adalah satu Atau tidak distorsif Persebaran sepanjang meridian akan semakin meningkat Pada meridian yang semakin jauh dari meridian sentral ke arah timur Maupun ke arah barat Proyeksi zenital adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi Dan proyeksi konikal ini bidang proyeksinya berupa kerucut Proyeksi kerucut adalah garis yang memotong atau menyinggung globel Dan bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya Proyeksi ini menggambarkan daerah di lintang 45 derajat Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah Seperti pada negara di Eropa Jadi jawaban nomor 97 adalah C. Transfer Mercator Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 98 OSN 2019 akan diselenggarakan di kota Manado, Sulawesi Utara Kota di Asia Tenggara yang terletak satu lintang dengan Manado adalah Untuk menjawab soal nomor 98 kita bisa membuka Google Earth Seperti gambar di bawah ini Dari Google Earth di atas menunjukkan letak lintang kota Manado Segaris dengan kota Kucing di salah satu kota di Asia Tenggara Jadi jawaban nomor 98 adalah E. Kucing Setelah selanjutnya kita akan membahas soal nomor 99 Perhatikan gambar di bawah ini Citra satelit di samping diambil di sebuah kawasan di timur tengah yang menampilkan A. Instalasi stasiun radar militer rahasia B. Landasan peluncuran roket militer C. Penanda aktivitas UFO di bumi D. Aktivitas pertambangan dengan metode open feed E. Aktivitas pertanian Untuk menjawab soal nomor 99 Kita bisa melihat gambar asli dari citra satelit Berikut gambar asli yang bisa kita lihat dari citra satelit di atas Kalau dilihat dari atas Bisa terdeteksi ada jalur irigasi pipot Lahan pertanian di atas itu di Libya Meski digurun tapi bisa nanam pertanian kan Keren bukan? Untuk menjawab soal nomor 99 Kita sudah melihat gambar asli dari citra satelit Jadi jawaban nomor 99 adalah E. Aktivitas pertanian Slide terakhir Kita akan membahas soal nomor 100 Suatu kawasan industri disajikan dalam bentuk raster dari citra satelit Quick Bird Yang memiliki resolusi spasial 0,5 x 0,5 meter per piksel Kawasan tersebut memiliki luas sebanyak 24 juta piksel Maka luasan kawasan industri tersebut di lapangan adalah A. 9.600.000 meter persegi B. 960 hektare C. 600 hektare D. 2.400.000 meter persegi E. 600.000 meter persegi Untuk menjawab nomor 100 Kita akan menghitung luasan kawasan industri di lapangan Dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sederhana Agar memudahkan kita dalam menjawab soal Soal di atas merupakan persegi Tinggal kita kalikan aja dulu Luas kawasan sama dengan 0,5 x 0,5 Sama dengan 0,25 meter per piksel Dikalikan luas di lapangan jadi 0,25 x 24 juta Sama dengan 6 juta piksel Karena 1 hektare sama dengan 10.000 meter persegi Maka tinggal dibagi Luas kawasan industri sama dengan 6 juta per 10.000 Sama dengan 600 hektare Jadi jawaban nomor 100 adalah C. 600 hektare Sekian pembahasan soal OSK Geografi tahun 2019 Khususnya nomor 91-100 Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati